Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Pol Bangtan Manokwari, yang saya hormati Bapak Sumono SPT MSI dari PT Super Unggas Jaya, serta Bapak Ibu dosen yang berbahagia dan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Dan, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah SWT. Sehingga atas karunianya pada pagi ini, kita sama-sama akan mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema manajemen pemeliharaan ayam ras broiler. Baik, sebelum dimulai, ini ada CV dari Bapak Sumono. Dan, selain di PT Super Unggas Jaya, beliau juga mempunyai peran di dalam organisasi. Ya, antara lain, pakai bahasa Inggris jadi. Saya baca sesuai ya Pak Sumono, sambil-sambil belajar gitu ya. Baik, tahun 1998 sampai tahun 2000, kompanion staff dari program pemeriksaan komunitas komunitas empowerment program, kolaborasi IPB dengan Ministeri Agri Kultura dan Ministeri Kooperatif Parang Subdistrict Magetan Regency, East Java. 2000 sampai 2019, PT Carun Pokpanjaya Farm, Supervisor Farm Manager. Year of 2000 until now, Farm Manager area East Java, Kalimantan and Sulawesi. Baik, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan secara detail berbagai hal terkait dengan tema kita hari ini. Namun sebelumnya Pak Sumono sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sini cerah-cerah. WFB. Oh, oh baik. Nanti kalau WFB, ternak-ternaknya bagaimana ya? Di hijray-nya? Khusus pakan saja ya Pak ya? Saya kebetulan di Ibu, di Divisi Giling sama Boiler saja. Oh baik, ya. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa berjumpa lagi di Manokwari ya Pak. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat bersua, dapat bertatap muka, demikian ya Pak. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja silakan Pak Sumono untuk mempresentasikan atau memberikan informasi terkait dengan pokok bahasan atau tema kita hari ini. Disilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Direktur Polbantan Manokwari, Bapak Dokter Hewan, dan para jajaran Direktur Polbantan Manokwari, Pakil Direktur, yang kami hormati, ada mungkin khususan, masih ingat dengan saya, kemudian Pak Aswani juga, kemudian Bu Karolin, dan juga Bapak Ibu dosen semuanya di surusan penyuluhan latihan dan kejahteraan Tuhan. Peternakan. Dan juga adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Ya, saya cukup bangga dengan Anda semua karena ini adalah generasi milenial yang masih peduli terhadap peternakan Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa semangat ya, ke depannya untuk menyediakan sumber protein hewan buat bangsa Indonesia. Dan mungkin juga kalau bisa ekspor, kita juga mancanegara. Ya, Alhamdulillah, pagi hari ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjakan puji syukur. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmatnya, saya bisa dipertemukan kembali dengan sifitas akademika di Polbantan Manokwari ini, ya, meskipun dalam situasi pandemi ya, kalau mungkin tidak ada pandemi, mungkin saya juga sudah menginjak di bumi Papua ya, seperti tahun yang tahun. Iya, begitu, iya. Saya cukup terkesan sekali karena kemarin juga sempat jalan ke backup yang cukup jauh. Iya, betul. Kebetulan juga didamping oleh Mas Isfah ya, saya ingat Mas Parto selalu senantiasa membantu, mendangani kita kemarin yang berkunjung Jawa Mawari. Iya, Pak. Terutama itu lagi ya, Pak, ya, oleh-oleh teh akuanya. Semoga bermanfaat. Kemarin juga sempat belanja waktu di stand-stand pameran, itu sempat bawa tanaman anggrek dan sebagainya, sampai diantar sama Pak Farid ke kemarin. Sampai sekarang juga masih bisa ditanam kita semua yang kemarin. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini ya, kita mau berdiskusi bersama, belajar bersama, ya, berkait dengan mungkin bagaimana manajemen pemeliharaan ayam ras bruyler. Kalau saya dengar di Pol Bantan, sekarang juga sudah mulai, apa, beternak ya, sudah mulai jalan, ya, baik itu yang ras bruyler maupun ras petelurnya, ya. Jadi, ini kalau sudah memelihara, pasti sudah ada pengalaman. Tapi buat adik-adik yang barangkali mungkin masih semester satu ya, masih belum sempat bertatap muka, mungkin hanya sekitar, apa, sekilas tentang teori-teori saja mungkin, ya. Tapi kalau yang semester tiga, lima sama tujuh, barangkali sudah, ilmunya sudah, sudah ada ya, tinggal kita masuk. Kemudian yang saya sampaikan ini nanti, ada sebagian basic juga yang terkait dengan pemeliharaan, kemudian key point-nya juga kita sampaikan ya, kira-kira apa yang harus menjadi perhatian di situ ketika kita beternak ayam bruyler. Baik, kita mulai saja ya. Ini layarnya sudah nampak apa belum ya, Bu? Sudah, Pak. Sudah jelas sekali, Bapak punya wajah ceria. Kalau pelihara ayam, ayam kan makul hidup, Bu. Kita juga harus ceria. Jadi kalau ayamnya, apa, kitanya nanti, apa, cemerut dan tidak ceria juga, mungkin ayamnya juga, nanggapinya di kandang, ya mungkin agak cemerut, jadi kita harus happy kalau pelihara ayam. Ya, betul, Pak. Ya, baik. Ini tadi saya, bukan bahasa Inggris, sebenarnya ini bahasa Jawa juga bisa. Jadi, sebagai gambaran, saya dulu pernah mengikuti program pendampingan pendampingan pemberdayaan masyarakat tani untuk yang poin pertama yang di tahun 98 sampai 2000 itu, itu kerjasama antara IPB dengan Deptan sama Dekop, jadi kolaborasi ketiganya itu untuk melakukan pendampingan dengan tujuan untuk masalah ketahanan pangan ya. Tahun itu, mungkin pada saat krisis ya di tahun 1998 itu, Dismonitor, sampai dengan tahun 2000, saya kebetulan Dines di Kecamatan Parang ya, yang jauh sekali dengan Kabupaten Magetan waktu itu ya, tapi sampai tahun 2000 program selesai. Ya, saya juga dulu berharap kalau ini program selesai, saya bisa gabung dengan Departemen Pertanian ya, artinya berharap untuk jadi PNS. Tapi, saya iseng-iseng lamar ya, ke Caron Popan akhirnya juga diterima ya, waktu itu supervisor sampai dengan saya sebagai farm manager, kemudian tahun 2010, saya gabung dengan CJ Feed & Livestock, PT Superunggas Jaya, dan sampai sekarang saya masih megang untuk area Jawa Timur, Kalimantan, sama Jawa Tengah, dan Sulawesi. Mungkin itu sekilas pengalaman saya di pekerjaan. Baik, untuk materi yang saya sampaikan ini ada yang basic, tadi sudah saya sampaikan juga, ada yang basic, ada yang kunci, ada yang kunci poinnya seperti apa, tapi secara umum seperti ini ya, Bu, nanti kita kupas sedikit mengenai pengenalan ayam ras, broiler, dan pemilihan lokasi kandangnya bagaimana, kemudian masalah perkandangannya dan persiapan kandangnya nanti bagaimana, kemudian pemeliharaan fase brooding dan stutternya bagaimana, pemeliharaan fase finishernya bagaimana, dan penanganan tentang kesehatannya nanti juga akan sedikit saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya, itu coba kita pahami dulu ya, apa sih sebenarnya ayam broiler, mungkin kalau yang sudah adik-adik di posisi semester 3, semester 5, semester 7 ini sudah paham betul ya, karena mungkin juga materinya juga sudah disampaikan ini sebagai basic saja. Jadi ayam broiler atau ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama di dalam menyediakan produksi daging. Ini kalau kita urut, bagaimana sih sebenarnya proses dari munculnya ayam pedaging itu. Kalau ayam pedaging itu sudah masuk ayam komersil, di atasnya lagi ada yang namanya parent stock, jadi ada indunya ayam pedaging ini, kemudian atasnya parent stock lagi itu sebagai keturunan F1 itu ada grand parent stock, kemudian atasnya lagi itu ada galur murni yang sudah ada galur murni yang sudah dilakukan persilangan-persilangan sampai dengan akhirnya nanti bisa spesial ke ayam pedaging, seperti yang saat ini mungkin ada di-adik lihat di masyarakat atau mungkin di pelihara, di Polbangtan juga sudah pelihara ayam pedaging ini. Kemudian apa sih kelebihannya kalau kita banding dengan ayam kampung, yang pertama adalah pertumbuhannya sangat cepat sekali. Akhir-akhir ini memang pertumbuhan sudah ayam pedaging ini sangat cepat sekali. Kalau kita bandingkan dengan ayam yang waktu dulu tahun sekitar 90-an mungkin untuk mencapai berat badan 1,8 atau 1,6 itu butuh waktu sekitar 40 sampai 41 hari. Tapi sekarang ini sudah bisa dicapai di umur 34-35 itu kita sudah bisa 1,8. Tentunya ini butuh juga karena seiring dengan adanya rekayasa genetika dan lain sebagainya ini juga harus diimbangi dengan bagaimana pemeliharaan ayam pruiler itu di kandang atau di lapangan. Kemudian yang kedua adalah umur panennya cukup singkat sekali kalau kita bandingkan dengan ayam kampung 4-5 minggu. Kemudian proporsi daging yang lebih tinggi dan empuk kemudian tadi sudah saya kasih gambaran perkembangan IPTEC broiler itu 1,3 sampai 1,6 itu kita bisa capek di umur 4-5 minggu. Tentunya dengan pemeliharaan yang lebih cepat ini juga nilai ekonomisnya kalau kita bicara bisnis mungkin akan lebih cepat juga dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. kalau itu kita dipanen hasilnya pun juga di pasaran dengan harga yang tinggi. Kemudian apa sih keunggulan peternak penuhirol itu ayam ras pedaging itu apa sih keunggulannya yang pertama adalah telah menjadi salah satu bidang usaha yang dikembangkan masyarakat. Kemudian teknologi budidayanya telah banyak dikuasai termasuk hari ini kita belajar bersama bagaimana memelihara ayam dan kunci-kuncinya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mendukung usaha pertanian dan perikanan. Tadi juga sudah saya sampaikan adik-adik sekarang masuk dunia peternakan belajar di dunia peternakan ini juga akan menyokong adanya usaha dipertanian itu. Kemudian yang keempat adalah mudah dipasarkan. dan yang kelima perputaran mudalnya juga relatif cepat karena cukup pemeliharaan selama mungkin 35 hari itu kita sudah bisa panen persiapan kandangnya dua minggu baru kita bisa masukkan lagi bibit atau DOC-nya. Kemudian yang keenam adalah mempunyai nilai gisi yang tinggi. Tentu karena sebagai sumber protein hewani ini juga kemudian dapat menampung tenaga kerja terutama di kawasan pedesaan. Karena ini kalau peternakan terutama peternakan rakyat itu memang banyaknya di desa kalau di kota mungkin juga sangat beresiko terhadap lingkungan. Kemudian kita sekarang mengenal ada beberapa strain ternyata ayam bruler itu di antaranya misalnya ada kop ada ros ada hibro dan lain sebagainya. Kebetulan di kita di PT Purunggajaya itu selama ini yang kita pelihara itu adalah strainnya kop kemudian habet kemudian ada juga kop tentunya kalau mungkin kita bicara standar kita juga sudah punya standar nasional Indonesia yang sudah di audit oleh dirjen peternakan sama bidang pembibitan juga termasuk mungkin sertifikasi yang lain ada kompartemen AI dan lain sebagainya mungkin memang dibutuhkan di dalam usaha pembibitan ayam dan itu pun juga sebagai syarat bahwa bisa tidaknya usaha peternakan itu jalan ini gambaran untuk strain brailler tidak tahu yang di Pol Bangtan kita pakai strain apa mungkin karena beda strain mungkin beda juga pemeliharaan beda juga target dan beda juga penanganan tentunya kemudian ini saya kasih gambaran sedikit terkait dengan performa mingguan ini kalau kita lihat ada strainnya kop 500 sama strain ros kita lihat mungkin di berat panennya kalau misalnya kita kita lihat berat panen berapa ini sangat berbeda sekali termasuk FCR kita lihat antara kop dengan ros juga akan berbeda jadi kalau kita lihat di endingnya ini 1,6 1 kalau yang di strain rosnya 1,68 artinya apa FCR ini untuk menghasilkan 1 kilo daging itu dibutuhkan 1,6 pakan ini di umur 6 minggu artinya semakin rendah FCR itu akan semakin bagus dan semakin menunjukkan performa yang lebih baik kalau kita bandingkan dengan nilai yang lebih tinggi kemudian langkah yang harus dilakukan jadi ketika kita mau membuka peternakan ayam mau mandiri mau istilahnya kita join dengan kemitraan itu ada beberapa hal yang menjadi kualifikasi terutama ini di Pulau Jawa kalau misalnya di daerah Papua mungkin masih jarang penduduk kita masih bisa untuk laluasa memilih lokasi peternakan karena biasanya syarat utamanya di dalam kita menjalin mitra itu adalah aman dulu bagaimana lokasinya jangan sampai nanti kita sudah istilahnya beternak terus di tengah jalan ada problem ada masalah dengan lingkungan dengan penduduk ataupun dengan warga sekitar dengan aparat pemerintah sekitar ini harus kita pikirkan yang pertama adalah jauh dari pemukiman kemudian jauh dari lokasi peternakan yang lain ini kalau jauh dari lokasi peternakan yang lain ini kalau menurut aturan itu mungkin jaraknya dengan peternakan yang lain artinya farm satu dengan farm yang lain itu paling tidak sekitar satu kilo kalau kandangnya kandang terbuka tetapi kalau kandangnya kandang close house ini bisa mungkin sekitar 500 meter ini sudah ada aturannya juga kalau kita mau membuka usaha kemudian sumber airnya harus baik karena ini jelas akan berpengaruh terhadap manajemen karena bagaimana kandungan secara fisika kimia bagaimana kandungan kalau kita misalkan lakukan uji lab uji mikroorganismenya bagaimana ini juga harus harus menjapat perhatian kemudian ketersediaan sarana penunjang yang lain misalnya listrik ini listrik juga harus kita perhatikan karena kalau misalnya tidak ada listrik dan kita akan membuka usaha peternakan itu juga akan kesulitan kita harus menyediakan jenset mungkin kalau misalnya ini diperlukan kemudian akses jalan dan kemudian transportasi ya akses jalan ini terkait dengan mungkin nanti pada saat pengiriman pakan pada saat panen ini juga harus kita pikirkan dari awal sebelum kita membuka usaha peternakan ini kemudian topografi tanah lapang artinya lapang itu dalam artian tidak jauh tidak jauh dengan apa pemukiman juga dalam artian seperti itu mungkin hal-hal ini bisa kita pertimbangkan ketika mungkin adik-adik atau bapak ibu dosen mau membuka peternakan atau usaha entah itu dalam skala usaha perusahaan atau mungkin usaha yang dalam artian usaha mandiri atau usaha untuk skala yang lebih kecil kemudian sistem kandang mungkin adik-adik yang sudah semester tiga ke atas mungkin sudah paham ada kandang itu ada kandang yang open kemudian ada kandang yang close kalau kandang open itu harus kondisinya memang harus kita lihat juga masalah ketinggian tempat dari permukaan laut ini sangat berperan juga tetapi meskipun kandangnya open tetapi ini kita bisa rekayasa juga artinya kalau misalnya kita harus menyediakan kipas itu juga kita harus sediakan di dalam kandang nanti kita bisa lihat ya peralatan apa yang sekiranya harus kita siapkan di kandang open dan di close house di close house yang sebelah ini ini adalah kandang close house ini gambaran mungkin sudah perusahaan yang sudah cukup maju sampai ini kalau kita lihat bisa lantainya bisa sampai tiga lantai ini cukup cukup mewah sekali jadi kalau kita lihat memang sangat berbeda sekali juga dari segi kepadatan kandang mungkin juga akan beda kalau dalam ukuran yang sama mungkin untuk open itu maksimal mungkin sekitar 8 atau 9 ekor per meter tetapi kalau kita pakai close house bisa dua kalinya sekitar 15 sampai 8 ekor per meter ini ini gambaran sistem kandang kemudian kalau tipe-tipe atap saya kira juga sudah diperkenalkan oleh bapak ibu dosen mungkin ada monitor ada yang cable ada yang setengah setengah cable atau mungkin yang ini sudah sudah paham semua saya hanya mereview saja kemudian untuk lantai kandang lantai kandang mungkin juga akan berbeda ada yang lantainya liter ada yang lantainya panggung kalau panggung itu pun juga bahannya mungkin akan berbeda ada yang hanya pakai bambu kemudian ada yang pakai besi atau ada yang pakai plastik ini sudah bervariasi sekali karena perkembangan teknologi di dunia pertenakan ini juga cukup cepat sekali kemudian selanjutnya peralatan kandang ini mungkin kita bisa bandingkan antara kandang yang open dengan yang close kalau open kayaknya semuanya serba manual ada tempat pakannya juga manual tempat minumnya juga manual ada yang semi otomatis kemudian pemanasnya pun juga sangat simple sekali kita pakai apa ini seng gitu aja tapi ini juga produk pabrikan sudah kita lihat jadi biasanya kalau skala usahanya skala kecil seperti kita hanya punya dua kandang tiga kandang yang masih open itu biasanya kita pakai peralatan seperti ini berbeda dengan yang close house yang close house ini sudah 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 otomatis semuanya ini ada feedernya juga otomatis mudah-mudahan nanti juga Pol Bangtan punya cita-cita untuk semuanya bisa ke arah close house sebenarnya kalau kita modifikasi dari open ke close house ini hanya simple aja tidak harus mewah tidak harus wah gitu tetapi cukup dengan modifikasi modifikasi karena banyak juga ya kandang di Superunggasaya itu hasil modifikasian tetapi hasil performanya pun juga cukup bagus ini ada tempat minumnya otomatis kemudian infrakoniknya pemanasnya ini juga sudah otomatis juga ada sensor suhunya sehingga ketika kita saat broding ketika suhu kita setting di misalnya 30 dia akan nyala terus di 30 kalau di atasnya 30 dia akan mati ini juga sudah jalan gasolek ini sudah umum mungkin adik-adik sudah mengenal kemudian ini ada yang pemanas dengan spisiter jadi ini modelnya seperti radiasi tetapi fungsinya hanya merambatkan panas saja dan ini kalau kita lihat di lapangan memang performance kurang kurang bagus kalau menggunakan pemanas yang spisiter ini karena dia tidak mampu memanaskan sekemnya di liter itu kemudian ada seldex sebagai pendingin kemudian ada blower sebagai penarik udara yang ada di dalam kandang ini peralatan kandang kemudian selanjutnya jenis bangunan kandang yang mungkin harus ada juga di lingkungan peternakan itu jadi ini misalnya ada gudang pakan gudang peralatan dan gudang obat-obatan juga harus tersedia di situ kemudian mengenai dampak lingkungannya kita harus pikirkan juga di situ harus ada saluran air bak air dan juga mungkin pengolahan limbah juga harus tersedia kalau sekarang misalnya bicara di dunia industri memang sekarang semua yang terkait dengan proses itu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah termasuk mungkin harus ada penampungan sementara terkait dengan limbah limbah kimia limbah yang bisa diolah mana yang belum mana ini harus ada tempat transitnya dulu sebelum diambil oleh tim yang bagian ngambil jadi harus disiapkan kemudian sistem di dalam pemeliharaan ayam kalau kita misalnya mau pelihara ayam kita juga harus pikirkan bagaimana sistemnya apakah all in all out atau multiple brooding saya tidak tahu yang dilakukan di Pol Bangtan sekarang ada kandang berapa terus sistemnya seperti apa apa semua satu umur atau dibagi beberapa umur sehingga nanti panennya itu akan setiap hari setiap minggu akan selalu ada tapi ini saya memberikan gambaran kalau misalnya kita punya kandang enam ada enam kandang ini yang model all in all out itu semuanya kita isi dengan ayam dengan umur yang sama jadi begitu panen panen buareng semua ya katakanlah kita punya 15.000 kita akan panen 15.000 dikurangi dengan ayam yang mati kemudian kalau multiple brooding itu kita pelihara enam kandang tetapi dengan umur yang berbeda-beda misalnya oh satu hari baru check-in atau baru DOC kemudian ada lagi yang satu minggu ada yang dua minggu ada yang tiga minggu ada yang lima minggu dan ada yang sudah panen jadi ini kontinuitas penyediaan daging di area tersebut ini juga akan selalu ada nah ini kalau misalnya di daerah Papua saya menggambarkan kalau model yang all in all out ini sangat sangat beresiko kalau misalnya kita lakukan sekali panen karena mungkin terkait dengan pemasarannya pun juga akan kesulitan nah cocoknya kalau ini saran mungkin harus multiple brooding ini yang pas di daerah yang mungkin masih banyak sedikit penduduknya dan mungkin terkait dengan pemasarannya pun juga diperhatikan kemudian selanjutnya hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau memelihara kandang itu salah satunya adalah persiapan kandang ini tujuannya memang untuk menjadikan kandang itu bersih lingkungan itu lingkungan kandang itu bersih tidak ada cemaran penyakit atau sumber penyakit yang bisa mengkotaminasi yang dari luar ini perlu dilakukan juga kalau kandang pelihara broiler itu memang cukup singkat sekali dua minggu mungkin kita sudah cukup untuk melakukan persiapan kemudian tahapan di dalam persiapan kandang itu yang pertama jelas kita harus keluarkan peralatan dan mencuci kandang kemudian pengecekan peralatan kandang kemudian kalau sudah bersih sudah semuanya sudah kita diinspeksi entah itu pakai kapur entah itu pakai seperti diinspektan baru kita memasukkan equipment yang sekiranya harus dibutuhkan contoh misalnya kita harus menebar liter kemudian setting equipment kandang peralatan kandang kemudian setting equipment dalam kandang kemudian setting pemanas juga kita harus siapkan di situ kemudian bagaimana kita mengecek DOC yang masuk bagaimana kondisinya apa-apa yang harus kita siapkan di situ jadi kita harus juga ngecek satu per satu karena itu menunjukkan bahwa keberhasilan kita nanti itu sudah bisa kita ukur dari saat kedatangan yang pertama bagaimana ukuran berat dari DOC itu apakah kecil atau besar kecilnya berapa besarnya berapa kemudian tingkat keseragamannya uniformity bagaimana itu juga kita harus perhatikan kita lihat kalau memang katakanlah uniformity jelek itu kita bisa komplain untuk ke penyedia final stock itu ya ke parent stocknya itu harus kita komplain juga atau mungkin ke poultry shop kalau kita belanja di penyedia bibit di poultry shop kemudian ayam itu juga harus bersuara saya tidak tahu kalau misalnya di pol bangtan itu ngambilnya dari makasar atau dari surabaya atau dari kalimantan kalau perjalanannya cukup jauh mungkin juga dia kualitasnya ketika datang di sana ketika datang di papua mungkin juga agak kurang bagus yang jelas dehidrasi pasti itu akan terjadi kemudian kaki berisi dengan bulu bersih dan mata yang nampak cerah ini halal yang umum tetapi kalau kita aplikasikan kita cek dan recheck di lapangan ini memang harus dilakukan tidak boleh tidak kemudian ayam juga harus lincah mencari makan dan minum ketika masuk ke broding kemudian tidak ada gangguan pernafasan kemudian di keluakannya itu tidak ada black navel artinya tidak ada warna hitam atau bekasnya di pusar itu juga harus bersih kemudian kalau kita bicara tentang standar berat itu paling tidak minimal itu 37 kalau sesuai dengan SNI standar nasional Indonesia pembibitan itu sekitar 37 gram nah kemudian hal-hal yang dilakukan ini ada kunci poinnya jadi kita harus cek karena targetnya itu ketika DOC baru datang itu paling tidak 24 jam kita harus melakukan pengecekan terutama ini yang terakhir ini jadi tembolok itu berisi atau tidak tembolok itu berisi atau tidak kalau tidak kira-kira kenapa ini harus kita cari terus kemudian apa yang harus kita lakukan ketika menemukan DOC itu temboloknya tidak terisi secara penuh jadi salah satu kunci poinnya di broding itu adalah ayam 24 jam itu temboloknya harus penuh ini beda dengan pembibitan dengan parent stock kalau parent stock 4 jam 5 jam kita lakukan cek crop cek tembolok itu harus 98% harus sudah terisi ketika kita menemukan di lapangan tembolok ini kosong ini harus kita seleksi harus kita grading harus kita sendirikan kita kumpulkan dalam satu tempat tertentu broding tertentu tetapi harus tetap ada pemanasnya di situ kita lakukan treatment kita lakukan treatment kita pantau sehingga nanti kita tahu perkembangannya karena kalau misalnya katakanlah saat kedatangan itu ada sekitar 1% itu cukup banyak sekali kalau misalnya itu terjadi makanya salah satu kunci yang harus kita pegang adalah ngecek tembolok pada saat 24 jam setelah kedatangan itu penting sekali kemudian yang selanjutnya bagaimana kontrol penyebaran DOC ini umum sekali umum sekali gambar ini umum sekali Bapak Ibu dosen dan adik-adik juga sudah paham bagaimana saat ayam kepanasan bagaimana saat ayam kedinginan tetapi yang lebih penting ketika kita di lapangan adalah mengontrolnya ini benar atau tidak mengontrol dan meng-cross-check dengan situasi yang ada di gambar ini ini yang penting kadang-kadang kita juga kelewat ini karena mungkin ada anak kandang yang belum paham yang paham kita saja mungkin yang paham yang punya tapi mesejnya itu tidak nyampe sampai ke yang bersentuhan langsung dalam artian anak kandangnya tidak tahu ini juga harus harus kita kita sampaikan jadi biar paham juga ya kemudian ini tadi sebagai gambaran sebelum slide yang yang satunya tadi ya jadi ngeceknya ini ada tahapannya anak ayam di sebelah kiri ya memiliki crop yang bulan artinya ini penuh ya kemudian ayam yang di sebelah kanan ini memiliki crop yang kosong ya artinya tidak terisipakan sekali sama sekali ini ya kelihatan kalau dipencet seperti ini kalau ini kelihatan penuh nah kemudian tahapannya ya tahapannya bagaimana kita ngecek ya itu di dua jam pertama itu harus 75% crop ini berisi pakan sampai akhirnya ya ini bahkan 24 ya sekitar 24 jam ini sekitar 95 ya kalau di dua hari ini harus full ini tidak boleh tidak tidak makanya di umur di jam yang ke 24 ini kita lakukan apa cek ya kalau misalnya kita masih menemukan crop yang kosong ya kita harus lakukan isolasi mandiri ya dengan apa kita beri pakan dan kita beri perhatian ya minumnya juga harus cukup di situ ya oke ini kunci kemudian bagaimana pengaturan temperatur broder ya ini juga harus selalu kita lakukan ya tetapi kondisi di lapangan tidak menuntut seperti yang ada di tabel ini tidak harus ya karena saya pengalaman juga di daerah malino itu cukup dingin sekali cukup dingin sekali untuk mencapai suhu di 30 33 itu sulit sekali tidak bisa ya tetapi apa yang kita lakukan ya kita harus menyesuaikan ayam dengan melihat kondisi behavior ayam itu ya kita lihat tingkah lakunya bagaimana dan ini pengalaman kalau di daerah dingin itu tidak tidak harus sampai 30 ya saya 27 28 sudah cukup ayam sudah nyaman ya karena nanti secara secara alami ayam itu juga akan menyesuaikan terhadap lingkungannya ya jadi saya di situasi dingin tidak menuntut suhu sampai 30 atau 33 cukup di 28 29 atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang penting ayam ini kondisinya nyaman kondisinya bagus dan tidak menunjukkan ayam itu kepanasan atau kedinginan seperti yang digambar sebelumnya tadi ya ini barangkali mohon maaf barangkali peternak atau adik-adik atau bapak ibu dosen kita harus menuntut suhunya harus sekian tetapi tidak ya di lapangan sementara yang saya temukan tidak seperti itu mungkin ini nanti bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan ya oh ternyata ayam itu tidak harus suhunya 33 ya dan ayam modern sekarang itu harus ada aliran udara ya meskipun sedikit karena sangat diperlukan sekali pertukaran udara ya apa istilahnya oksigen kontennya di dalam broder itu juga diperlukan sekali tidak hanya panasnya saja ya poin kedua ya yang satu yang satunya cekrop kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatur temperatur di broder oke kemudian selanjutnya adalah kita harus perhatikan juga saat broding itu masalah pelebaran sekat ya ini ini juga harus kita lihat apa kondisi di lapangan meskipun kita juga sudah punya standar ya misalnya umur satu hari itu 60 sampai 65 ekor per meter persegi ya kan umur 18 hari 8 sampai 10 ekor meter persegi tetapi ini tidak harus ya saya pikir tidak harus ya karena kita lihat sekali lagi lihat kondisi ayam lihat biaya fior ayam yang ada di kandang itu ya kalau bahasa kasarnya ya kalau kita nyaman masuk di kandang tentunya juga ayam itu akan nyaman ya seperti itu kemudian pemberian ransum ya dan air minum ini juga ya karena biaya produksi itu sekitar 70 sampai 75% itu dari pakan ya mungkin kita harus juga perhatikan ya harus menjadi apa fokus ya di dalam pemeliharaan karena tuntutan kita juga pencapaian body week itu diperlukan dan itu disuplai dari pakan ya kalau di broiler itu ransum pakan itu ada dua jenis ya biasanya di umur 0 sampai 4 minggu dan di umur 4 sampai 6 minggu sampai panen ya kemudian pemberian pakan secara adlibitum ya artinya secara terus-menerus ya dan ini beda antara kandang yang manual dengan kandang yang otomatis ya kalau manual memang dibutuhkan perhatian ya dibutuhkan perhatian khusus oleh operator kandang ya oleh anak kandang tetapi kalau yang otomatis ini juga butuh perhatian bahkan mungkin kalau otomatis yang kita temukan di lapangan sekarang karena otomatis itu apa ya jalan dengan sendirinya kadang-kadang apa pakan yang ada di bawah ya itu malah justru tidak dimakan sehingga pakannya akan menyebabkan tidak fresh nah ini salah satu kelemahan ya jadi ada 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 keuntungannya ada kelemahannya juga ya setiap yang kita lakukan pasti seperti itu ya kemudian ini adalah gambaran ransum ya gambaran kandungan apa nutrisi ya yang ada di broiler ya ya ini ini kalau saya bilang ini hanya syarat dasar memang syarat dasar tetapi masing-masing penyedia masing-masing pabrik feed itu akan berbeda-beda ya bagaimana menyusun dari kandungan masing-masing ini kalau ini kita lihat hanya bedanya di protein kasar sama lemak saja yang lainnya sama semua ya tetapi masing-masing pabrik saya bilang sekali lagi berbeda-beda di dalam menyusun ransum sesuai dengan mungkin kebutuhan peternak sekali lagi ini hanya dasar ya syarat dasar yang membedakan adalah protein sama lemak kasar kemudian ini contoh dari pengaturan ventilasi ventilasi untuk kandang yang terbuka ya kita lihat gambar yang pertama di minggu pertama ya karena mungkin dia masih ayamnya butuh hangat ya dia tirainya samping kandang depan kandang ya samping kiri kanan depan belakang dia masih posisinya hanya ada celah 20 ya 20 cm kemudian agak turun ke bawah ya sampai dengan nanti 1 per 3 atau setengah kemudian di umur 3 minggu kita turun 2 per 3 ya kemudian minggu keempatnya baru dibuka full ya tapi ini kuncinya sekali lagi kita harus lihat di lapangan harus lihat kondisi ayam ya tidak boleh kita langsung melakukan seperti ini tidak ya kita lihat behaviornya ayam bagaimana ya kita sudah punya panduan tetapi bagaimana respon ayam yang di kandang cocok atau enggak kita masuk merasakan nyaman atau enggak ya sekali lagi kalau kita masuk di kandang itu ayamnya nyaman kita nyaman tidak bau amonia ya udaranya bisa kita rasakan seger ya pasti ayam itu juga akan merasakan seperti itu ya ini kunci ketiga kita harus ngecek bagaimana ventilasi di dalam kandang itu ini untuk kandang terbuka kemudian untuk kandang yang tertutup ya kita juga sudah punya dasar ya ini sebagai gambaran saja ya sebagai gambaran saja ini kita sudah punya setting ya misalnya jumlah kipas ada delapan di hari pertama yang nyala cuma satu ya nyala berikutnya ketika suhunya sudah nyala kipas kedua ketika suhunya 33 nyala ketiga ketika suhunya sudah 34 nyala ke 4 ketika suhunya sudah 35 ya gambaran untuk di kandang tertutup seperti ini kita sudah punya tetapi sekali lagi apapun yang sudah kita buat seperti ini tidak serta-merta harus kita mengerjakan seperti ini tetap harus kita lihat kondisi di lapangan contoh misalnya kalau misalnya di hari pertama ini kita jalankan kipas direct kipas nyala itu satu tetapi suhu sudah 31 dia sudah penting kondisi ayam di kandang tidak nyaman kita masuk juga merasakan tidak nyaman ini kita bisa ubah ya kita turunkan misalnya di suhu 31 kita sudah jalankan ya sekali lagi apapun yang kita lakukan terutama terhadap ayam itu kita harus lihat respon ayam dan kita merasakan enak atau tidak ya oke seperti itu terkait dengan ventilasi kemudian hal lain yang harus dicatat oleh adik-adik semuanya ya ketika kita beternak itu adalah catatan atau recording ini cukup penting sekali karena kita bisa tahu nanti ketika kita di periode pertama hasilnya seperti apa pencapaian body weeknya bagaimana setiap minggu pertambahan berat badannya setiap minggunya seperti apa ya kemudian apa ada case apa ada penyakit apa yang pernah terjadi di periode sebelumnya ini cukup cukup penting sekali ya saya pikir ini satu materi sendiri ya satu pertemuan sendiri ya kalau kita di di materi kuliah ya terkait dengan recording ini kita jelentrehkan ya kita apa kita detilkan itu banyak sekali ya tetapi minimal sudah punya gambaran oh ternyata recording itu sangat diperlukan oke kemudian ini yang cukup penting sekali di era saat ini era IT tidak ada salahnya kita di dalam kandang itu memasang monitoring ada kamera CCTV itu akan sangat bagus sekali karena kita tidak bisa selamanya kita tidak bisa 24 jam untuk bisa memonitoring kondisi ayam ya ini saya pernah lakukan ya saya pernah lakukan tetapi bukan berarti kita apa ya istilahnya tidak percaya terhadap karyawan tidak karyawan juga harus dikasih pengertian ya kita sama-sama kita sama-sama pelihara hasilnya bagus juga buat kita ya ini ini sangat membantu untuk memantau kondisi ayam kondisi karyawan pada saat kerja dan juga keamanan di lingkungan kandang ya karena banyak sekali ya meskipun kita katakanlah di perusahaan yang besar sudah ada satpam ya sudah ada apa istilahnya checklist setiap jam kita harus kontrol pakai mesin amanu dan lain sebagainya tetapi kalau lolos pada saat satpam kontrol kita masih bisa lihat dengan menggunakan alat ini ya ini bisa dicoba nanti ya untuk membantu ya sekarang juga banyak yang bisa pakai wifi dan lain sebagainya mau bapak ibu atau adik-adik di posisi manapun juga bisa kontrol oke kemudian kita masuk ke sedikit kontrol kesehatan broiler ya jadi hal-hal yang sering kita temukan ya ketika di lapangan ya itu banyak sekali ya mungkin kalau kalau dibuat garis besar mungkin ada empat ini yang sering menghantui para peternak ya ada ND ada gumburo kemudian ada ngorok kemudian ada berak kapur ya atau pulau rum ya ini ini saja yang sering menghantui ya tapi kalau proses divaksinasinya sudah bagus terutama ND gumburo ini ya mungkin bisa bisa selamat tapi sekali lagi ya kalau kita sudah melakukan proses apa vaksin dengan metode yang sudah sesuai standar ya handlingnya pun juga sudah bagus ya kita tinggal bagaimana fokus di manajemen ya seperti yang tadi saya sampaikan ya karena sebagus-bagusnya vaksin kalau manajemennya tidak bagus itu bisa memunculkan yang namanya ayam sakit ya jadi tidak hanya percaya dengan vaksin vaksin sudah saya vaksin oh ini sudah saya vaksin gumburo ini sudah saya vaksin dengan ND tetapi kita tidak boleh lolos ke pemeliharaan ya poin-poin yang tadi memang harus menjadi ini fokus ya buat para peternak ya nah kemudian untuk kontrol kesehatan broiler ini ya kita ada tindakan vaksinasi kemudian tindakan pengamanan penyakit ya contoh misalnya dengan membatasi mobil atau keluar masuknya orang ya kemudian bagaimana penanganan bangkainya ketika ada ayam mati ya ayam mati satu ya kita harus lakukan nekropsi atau kita lakukan bedah kira-kira kenapa ayam ini mati dan itu harus selalu kita lakukan sebelum dibuang atau sebelum dikubur dan lain sebagainya selalu harus dicelup pakai desinfektan ya kemudian bagaimana pelaksanaan biosekurity ini yang kadang-kadang terlewat ya terlewat untuk untuk peternak yang barangkali skalanya masih menengah ke bawah ya tidak mungkin punya dua kandang tiga kandang itu yang sering terlewat adalah bagaimana mengurangi atau meminimalis dari kontaminasi bakteri ini yang dari luar ya saya pernah masuk ke suatu farm itu tidak ada sama sekali ya celup celup proses biosekuritinya ya mulai dari celup kaki dengan kapur spray dengan denis vektan ya tangan dan lain sebagainya ya kalau perlu bapak ibu yang di farm broiler atau di farm layer itu ketika mau masuk ke area kandang ya yang dekat bersentuhan dengan ayam itu harus disediakan baju khusus itu jauh lebih bagus dan jauh bisa meminimalis kontaminasi bakteri masuk ya ini fokus fokus kita di masalah kontrol kesehatan sebenarnya di pencegahannya oke selanjutnya ini contoh jadwal vaksin ya mungkin masing-masing berbeda-beda ya tetapi intinya sama ya kapan kita memberikan vaksin ND kapan kita memberikan vaksin gumboro kemudian kapan kita revak lagi di yang kedua itu sama ya ringnya sama cuma jenisnya berbeda-beda bahkan yang update terakhir ya yang update terakhir itu ada vaksin yang hanya sekali vaksin saja dilakukan di penetasan sampai dengan panen tidak dilakukan kecuali ada case di lapangan atau mungkin ada riwayat case di lapangan itu baru kita lakukan di umur yang pada saat itu apa riwayatnya kena penyakit apa misalnya oh dulu pernah kena ND berarti kalau di hatcher kita sudah lakukan vaksin total nanti di umur 19 minggu atau di ring 18 sampai 21 minggu itu kita lakukan vaksin lagi atau misalnya oh dulu riwayatnya kena vaksin gumburo berarti di umur 12 sampai 14 hari kita harus lakukan gumburo lagi tetapi kalau tidak terjadi case sama sekali di periode sebelumnya atau di vlog sebelumnya itu kita tidak lakukan vaksin apapun ya jadi ini ini perkembangan juga ya perkembangan juga artinya apa vaksin yang kita berikan pada saat hari pertama itu sudah bisa memprotek sampai dengan hari ke 35 atau sampai dengan panen ya ini perkembangan teknologi yang ada di lapangan seperti itu terkait dengan vaksinasi broiler oke kemudian tata laksana panen ya kita mungkin bisa lakukan poin-poin seperti ini ya oke tambah pencahayaan 24 jam dengan tujuan mungkin pertahanan BW-nya mungkin biar terjaga ya kemudian jadwal kandang yang mau dipanen mana itu harus juga diperhatikan ya kemudian pekerjanya bagaimana ya kemudian peralatannya yang dibutuhkan di dalam nanti kita panen apa ya kemudian jumlah ayamnya stoknya bagaimana kemudian keamanan seluruh peralatan dan tempat minum sehingga nanti tidak mengganggu ini ya proses panen itu ya kemudian harapannya ya ketika tidak ada case itu memang secara secara aturan ya penggunaan antibiotik 10 hari sebelum panen itu harus kita hentikan ya sekali lagi antibiotik ya kalau vitamin masih kita perbolehkan ya kemudian ventilasi dan sirkulasi udara saat panen ini juga memang harus tetap kita perhatikan karena dikhawatirkan nanti ayam yang belum dipanen itu kondisinya tidak nyaman sehingga juga akan bisa menurunkan berat badan ya karena broiler ini sasaran goalnya pertama adalah berat badan ya pencapaian berat badan yang sesuai dengan pasar ya tentunya nah kemudian ini poin-poin singkat aja ya yang panen ini mungkin bisa dibaca ya tata laksana panen bagaimana ya ini SOP ini cukup membantu sekali sehingga nanti nyambung ya antara kita ya mungkin sebagai apa ya supervisor atau sebagai pemilik ya itu nyambung dengan teman-teman yang ada di lapangan jadi poin-poin ini mungkin harus disampaikan dulu ya ke anak kandang atau ke operator kandang sehingga nanti semuanya seiring sejalan itu proses akan berjalan dengan lancar ya kemudian hal yang harus diperhatikan lagi ya ketika kita apa beterna broiler itu ya kita harus perhatikan bagaimana lingkungan sekitar ya jadi kita harus bisa juga mencegah bagaimana apakah memunculkan pencemaran lingkungan di situ ya kemudian apakah dari suara ketika apa ada kirim pakan atau ada panen dia juga akan mengganggu lingkungan ya termasuk mungkin apa bisa merusak jalan dan sebagainya itu kita harus kita perhatikan juga ya kemudian juga harus memperhatikan limbahnya yang dari kebersihan kandang maupun dari produksi ataupun juga dari hasil apa limbah pupuk organiknya itu kita harus pikirkan juga ya sejauh ini kalau misalnya kita pupuk sudah cepat sekali ya karena di Jawa itu banyak sekali area pegunungan di situ juga banyak sayur dan lain sebagainya ya tapi kalau di Manukwari ya kemarin saya lihat sebenarnya juga potensinya bagus sekali cuma medannya yang agak sulit ya ke daerah pickup itu juga banyak sayuran ya banyak apa horticultura itu ya memang butuh juga pupuk organik sepertinya ya kemudian ini ya yang di awal tadi ya saluran dan lain sebagainya itu juga diperhatikan nah kemudian sedikit tentang perhitungan analisa usaha ini saya sampaikan ya sebenarnya ini 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 harga ini harga lama tapi kalau misalnya nanti pengen yang file Excelnya ini nanti bisa bisa kita coba sampaikan juga ya siapa yang mau mungkin nanti bisa WA dan lain sebagainya jadi kalau misalnya tinggal ngisi harga populasinya berapa kemudian di umur 28 berapa ini ada yang merah-merah ini nanti bisa diganti tinggal menyesuaikan aktual deplesinya berapa kemudian sisa ayam yang hidupnya berapa nanti muncul semua di sini ya ini contoh misalnya kita pelihara 2.500 ada kematiannya 4% ya kemudian berat 28 harinya 1,4 ya hasil penjualan laibetnya ya total panen dalam kilogram kita kalikan harga per kilogramnya ketemu sekitar 46 juta ya 46 juta itu hasil kotor ya pendapatan kemudian dikurangi biaya-biaya semua ya biaya-biaya semua ya misalnya biaya operasional kita untuk DOC pakan kemudian obat-obatan dan lain-lain lain-lain ini seperti sekem pemanas tenaga kerja listrik mungkin kalau bukan kandangnya kita harus sewa itu kita masukkan ke biaya lain-lain ya total biaya untuk satu kali siklus ya dengan total kapasitas 2.500 biayanya adalah 40 juta sehingga kalau kita bicara profit loss-nya ya profit atau loss-nya kita dalam 2.500 ini kita bisa menghasilkan pendapatan sekitar 5,8 juta ya ini harga dulu di Jawa ya belum saya update lagi ya oke baik barangkali itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik semuanya terima kasih kurang lebihnya minta maaf saya kembalikan kepada Bu Asni selaku moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sumono penyampaian yang luar biasa mengena dan menggunakan bahasa yang sederhana ya Pak ya sehingga mudah dipahami dan slide-nya juga jelas serta menarik Pak sehingga semoga bermanfaat bagi kami terutama untuk mahasiswa sebagai bekal nantinya ya Pak ya selanjutnya sesi diskusi silakan Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa untuk memberikan pertanyaan maupun masukan atau untuk menambah ilmu di dalam forum kuliah umum ini silakan Bapak Ibu dosen mahasiswa sambil menunggu pertanyaan barangkali ya Pak ya atau tanggapan ini sedikit ada ya ada ya dari siapa ini Sugiyarto 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 ya ini ya ya ini yang mana dulu nih ya Sugiyarto dulu kan ya Sugiyarto Pak Sugiyarto Sugiyatno SPT pertanyaannya Pak tren peternak pada 2020 hanya sekitar 20% dari total populasi di Indonesia bahkan pada tahun 2021 peternak mandiri sangat sulit untuk bersaing pada pelaku industri perunggasan bagaimana menyikapi hal ini Pak semua silakan baik terima kasih Pak Sugiyatmo Pak Sugiyatmo Pak Sugiyatmo memang akhir-akhir ini Pak dunia perunggasan itu tidak hanya di tahun 2020 ya kalau kita lihat perkembangan itu mulai 2019 sekitar bulan Juni sampai dengan akhir 2019 itu pun juga memang agak sedikit bermasalah ya apalagi terkait dengan adanya pandemi ini memang kita lihat peternak terutama di pembibitan Pak di pembibitan itu cukup cukup sangat apa ya istilahnya posisinya di di posisi minus semua ya hampir semuanya pembibitan melakukan pengurangan apa kapasitas ya tentunya ini akan berdampak ke penyediaan dari apa final stocknya nah otomatis dari masing-masing perunggasan pembibitan perunggasan itu pun juga mensiasati bagaimana kita memberikan kontribusi ke dalam sendiri dulu itu bisa maksimal sehingga kemungkinan besar memang para peternak itu juga akan kesulitan ketika mendapatkan bibit nah ini akan berefek pada saat itu apa 20% saja peternak mandiri itu bisa pelihara ayam ini memang masalahnya bukan masalah di di apa di kita saja pak ya jadi ini adalah kontrolnya sudah diwenangnya dirijen ya ini bahkan hampir setiap bulan itu keluar surat edaran dari dirijen peternakan yang mengharuskan pertama harus ada cutting PS ya kemudian kedua harus ada cutting HE fertile ketika telur itu sudah masuk ke hatchery dan sudah ditetaskan selama sudah masuk ke setter selama 18 hari mau transfer baru dia dikurangi ya kemudian ada juga program dari dirijen itu untuk melakukan CSR dengan menggunakan HE fertile nah ini cukup akan berpengaruh terhadap ketersediaan di dalam penyedia final stock ya tapi di sisi lain memang ini adalah efek dari kondisi pandemik pak ya kondisi pandemik cukup berefek ke apa ya peternakan kita ya tidak hanya peternakan saja ya tentunya semua dari apa pelaku usaha baik itu usaha perunggasan ataupun manufacturing itu sangat berpengaruh ya mungkin sampai dengan sekarang pun juga masih kita melakukan pak di pembibitan itu masih melakukan cutting PS ya sampai dengan 100% ada berapa usaha pembibitan itu sudah ditentukan bahkan itu diawasi oleh kompetitor ya kompetitor sama dinas sama juga terkadang ada dirijen yang turun ke bawah ya sehingga gambarannya nanti ya untuk di tahun 2001 itu akan sangat kesulitan kita bibit ayam pak ya kalau sekarang memang harganya tinggi tetapi itu penyediaan yang sangat kurang sekali di di pasaran dengan adanya cutting-cutting tadi ya mungkin gambarannya seperti itu pak giatmo ya sudah cukup jelas ya halo pak sugi cukup jelas mungkin dengan tadi benar nanti apa namanya populasi DOC kan sudah mulai turun ya apalagi dengan kondisi harga pasar sekarang saja sudah 6500 rupiah per ekor yang untuk DOC broiler ya apalagi nanti untuk kedepannya untuk tahun 2021 saya lihat trennya itu semakin berkurang itu populasi DOC itu di pasaran nanti kemungkinan bisa sampai 7000 ke atas ya ya mungkin itu tanggapan dari saya karena lihat tren di usai sekarang itu banyak cutting aborsi sama akhir gini ya untuk PS itu betul ya bagaimana pak semuanya ada tambahan lagi sudah ya iya betul saya nanggapi sedikit aja jadi gini 2021 itu nanti hampir semuanya apa perusahaan pembibitan ayam agak sedikit kekurangan sehingga mungkin juga akan menyulitkan para peternak untuk mendapatkan bibit ya kalau misalnya ada pun barangkali harganya pun bisa mungkin jauh di atas di atas ya hari ini ya hari ini di Jawa itu sudah sekitar 7000 ada yang 7500 ya mungkin kalau misalnya dibawa sampai ke Papua mungkin bisa dua kali lipatnya kemarin saya dengar biaya produksi waktu DOC aja sudah di Jawa 5000 disana sudah 14000 mungkin ya mungkin seperti itu terima kasih terima kasih selanjutnya ini dari atau ada yang ingin bertanya langsung menanggapi langsung silahkan baik ini dari cat ya Pak ya Yoswatikan mahasiswa Polbangtan Pak izin bertanya Pak kalau pemberian ransum lebih standar apakah mengganggu kesehatan demikian Pak baik terima kasih dari mahasiswa ini ya Pak ya Yoswat ini ya Yoswat ya Pak oke terima kasih jadi begini pada prinsipnya kalau kita pelihara broiler itu orientasi kita adalah ke profit jadi ya kalau kita pelihara broiler itu juga harus diperhatikan biaya-biaya produksinya termasuk bagaimana kita memberikan pakan karena kontribusinya pemberian pakan itu bisa sampai 70-75% dari total biaya produksi nah ini kalau kita menambah kita lihat dari sisi profitnya dulu kalau kita nambah dari misalnya kandungan proteinnya atau kandungan apa kalorinya kita tambah ya otomatis secara hitung-hitungan ya di pakan itu juga akan meningkatkan jumlah biaya produksi ya sehingga apa dikhawatirkan nanti pada saat panen itu tidak tidak matching ya artinya biaya produksi tinggi panennya biasa-biasa saja kita rugi di biaya produksi ya seperti itu tetapi kalau kita kaitkan dengan kesehatan ya karena standar dasarnya perhitungan pakan itu sudah berdasarkan riset ya sudah berdasarkan penelitian yang mungkin juga dilakukan oleh para pembibit-pembibit penyedia bibit yang menyediakan galur murni maupun di grandparent stocknya ya itu kalau misalnya kelebihan ya kelebihan itu pun juga akan mengganggu ya artinya apa katakanlah metabolisme energi yang dibutuhkan ayam itu 2.900 ya ketika dalam kondisi normal ya ketika dalam kondisi normal ayam itu hanya butuh 2.900 tetapi kalau kita naikkan ya ada kelebihan energi yang harus dibuang atau harus digunakan oleh ayam itu sehingga apa dia secara tidak langsung juga akan mengganggu proses metabolisme yang ada di tubuh ayam itu ya bisa jadi kalau kelebihan protein pertumbuhannya akan tinggi ya sehingga nanti apa dengan tingginya pertumbuhan itu dia juga akan berpengaruh terhadap metabolisme ayam ya mungkin ada kandungan apa istilahnya pakan yang berlebih terus dibuang dalam bentuk apa dalam bentuk apa tapi kalau memang kelebihan pertama kita harus lihat dari sisi profit kemudian yang kedua memang juga akan bisa mengganggu tidak menutup kemungkinan bisa mengganggu dari kesehatan ayam itu sendiri karena saya bilang semua syarat dasar di dalam pemberian pakan itu sudah diteliti oleh penyedia dari masing-masing bibit itu ya mungkin seperti itu Ibu Asni ya baik Pak bagaimana ini Joshua sudah paham ya ya jadi ya sesuatu itu memang kalau berlebihan kan kurang bagus ya tadi sudah diselaskan bahwa pakan yang diproduksi itu sudah sesuai melalui penelitian yang sangat panjang sehingga jika diberikan itu sudah komplit sudah dapat memenuhi kebutuhan ayam tersebut ya baik selanjutnya silahkan Bapak Ibu mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan secara langsung Ibu Carolina gimana gimana kabarnya baik Pak selamat sehat Pak Alhamdulillah sehat Pak Aswandi gimana kabarnya Pak Aswandi gimana ini senyum-senyum iya Pak memang di kegiatan kuliah umum ini yang selalu setia mendampingi Bu Wakil Direktur satu di ruangan ini ya Pak ya Bu Susan kemudian Bu Karolin karena mobilitas sangat tinggi ke lapangan baru hari ini bisa duduk bersama-sama kita gitu ya biasanya sangat sibuk di lapangan kemudian Pak Aswandi juga demikian Pak Direkturnya tidak ikut ya Bu Pak Dirnya Pak Dir tidak kelihatan ya beliau ada oh iya 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 sebelum ada yang pertanyaannya barangkali saya nyentil sedikit ini Pak ini kan sedang WFH ya WFH oh ada Pak Enos ya Pak Enos Pak Enos silahkan halo Pak Enos ya ini sedang WFH ya Pak ya kemudian kiat-kiat apa supaya usaha seperti yang di PT Super Unggasiaya ini ya Pak ya tetap berjalan dengan baik kemudian hatchery nya juga tetap berproduksi dengan maksimal begitu Pak kira-kira ada kiat-kiat apa begitu barangkali nanti bisa ditularkan pada kami-kami ini oke terima kasih jadi memang saat ini memang musimnya untuk WFH ya Bu ya tapi kalau misalnya kita yang dihadapi apa makhluk hidup ya memang kita tidak bisa setiap hari WFH seperti yang kita apa seperti yang dilakukan oleh Paul Bangtan mungkin Paul Bangtan jauh-jauh hari sudah setiap hari WFH ya karena bisa komunikasi ya koordinasinya juga bisa tetapi kalau di PT Super Unggasiaya itu memang tidak bisa setiap hari tetapi ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan ya tetapi tetap harus melakukan satu koordinasi ya koordinasi ya antara manager dengan supervisor dengan foreman dengan chief log dengan teman-teman operator ini setiap hari kita lakukan ya tetapi sebelum kita masuk ke kantor itu memang biosekuritinya cukup 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 ketat sekali ya bahkan memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan termasuk harus ada cek suhu harus cuci tangan setelah itu harus masuk kering pertama juga kita biosekuritinya spraynya harus mandi ya harus mandi keramas harus ganti baju ke area 2 habis itu ganti lagi kalau mau masuk ke kandang dengan pakaian yang baru dan harus spray lagi dan mau masuk kandang pun kita harus ganti termasuk harus ganti sepatu harus spray dan melakukan protokol sesuai dengan sebenarnya kalau di farm itu sudah hal yang biasa protokol kesehatan sebelum jauh-jauh hari covid masuk itu kita juga sudah melakukan hal yang seperti itu jadi teman-teman di farm kalau kita bilang lebih shift daripada kita kerja di kantor saya kalau ke farm pasti harus mandi bahkan bolak-balik memang harus harus melakukan sanitasi bahkan ketika ada spray itu tidak hanya cukup satu kali jalan mungkin harus bolak-balik sambil menghirup desinfektan sedikit-sedikit itu yang kita pertahankan kalau bicara kita performance di dalam pemeliharaan ayam itu kuncinya yang pertama tadi adalah koordinasi kita jalanin koordinasi ada masalah di kandang harus kita feedback bagaimana penyelesaiannya termasuk salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi adalah kita mohon maaf kita pasang alat yang memang untuk memantau kegiatan yang ada di kandang ya jadi kita tahu oh misalnya kita ngambil telur jamnya sudah jam 9 teman-teman sudah masuk atau belum ya kan ini sudah selesai grading atau belum seperti itu yang kita lakukan selama ini ini ada yang mau bertanya ini pak Julius Wosiri Julius Wosiri mana ini mahasiswa Polbangtan pak Julius 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 Wosiri iya hadir iya ya silahkan langsung saja ke pak sumono siap baik pak terima kasih atas suatu yang memberikan pertanyaan saya pak apabila pada masa panen dan harus dipasarkan dan kita harus mengecek kembali bebek ternak namun pada saat itu tidak memenuhi standar untuk harus dipasarkan apa yang harus kita lakukan terhadap ternak tersebut pak terima kasih ya maaf Julius ini belum belum layak untuk dipasarkan itu misalnya kaitannya dengan bobot begitu kah iya siap benar baik silahkan pak sumono baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya dari Julius Wosiri jadi begini memang terkadang keinginan kita untuk bisa maksimal itu terkadang terkendala ya terkendalanya bagaimana ini kalau misalnya bebek tidak tercapek itu kita harus cari ya masalahnya dimana dulu ya kita harus jangan jangan langsung ini harus bagaimana jangan kita harus cari dulu ada problem apa ketika kita pelihara apakah kita ngeceknya kurang ya artinya kita kontrolnya kurang apakah pakanya kurang atau kondisi di dalam kandang itu tidak nyaman ya itu dulu yang harus kita pegang baru nanti lari ke panen panennya harus bagaimana ini kita harus juga menghitung ketika BB tidak tercapek kemudian kita umurnya sudah masa panen ini kita harus lihat kembali ya kita harus lihat kembali bagaimana biaya-biaya yang kita keluarkan sampai dengan waktunya panen itu berapa kemudian kita juga harus melihat bagaimana harga panennya karena jelas berbeda antara berat yang disukai atau berat yang masuk ke kategori di lingkungan yang mau kita jual itu berbeda-beda semakin tinggi semakin kecil berat yang kita hasilkan otomatis juga nanti akan berpengaruh terhadap harga dari panen itu sendiri makanya kalau menemukan hal seperti itu kita harus ngecek dulu biaya yang sudah kita keluarkan berapa kalau kita profesional saya pikir adik-adik juga harus memikirkan hal seperti itu tidak serta-merta wah ini tapi biayanya yang kita sudah pakai ini berapa kalau kita ngolor satu, dua, tiga hari ngejar ke BW ini kira-kira ada kemungkinan bisa atau tidak caranya bagaimana ya harus kita lihat ini sudah berapa hari beratnya berapa ya kan kita bagi kita kalikan nambah tiga hari beratnya kena berapa kita cross-check bagaimana standarnya ya jadi kita harus pikirkan dulu kalau memang hitung-hitungan itu sudah katakanlah sudah mepet dengan BEP ya bisa tidak bisa ini harus kita panen ya syukur-syukur kalau misalnya pas panen itu harganya juga tinggi kalau kita jadi peternak mandiri mungkin sangat-sangat beresiko tetapi kalau misalnya kita masih ikut kemitraan itu masih kita bisa kalau rugi ya ruginya tidak terlalu banyak dan kalau untung-untung ya sesuai dengan MUU di awal dari kemitraan itu ya jadi harus dievaluasi dulu kalau memang terpaksa tidak tidak katakanlah sudah mepet dengan HPP atau BEP itu harus segera kita lakukan penjualan kalau kita hanya mengejar untung nanti malah justru khawatirnya kita malah justru sebaliknya bisa rugi ya seperti itu mas terima kasih siap Julius sudah jelas ya siap bu ini ada ada pertanyaan atau tanggapan lagi Pak dari mahasiswi semester 5 Aprilia Pak Sangir silahkan April baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada materi hari ini sangat menarik nah untuk di materi ini ada beberapa pertanyaan ini mengenai tentang keunggulan beternak broiler yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Sumono yang ingin saya pertanyakan yaitu pada poin keempat muda pemasaran nah ini adalah pengalaman pengalaman saya disini saya melihat kondisi di Papua Kota Timika nah yang menjadi pertanyaan saya apakah ada tips tertentu dalam pemasaran dalam artian cara cara mengatasi tingkat pasar yang saat ini dimana banyak orang berlomba-lomba untuk membeli ayam broiler beku dibanding dengan ayam broiler yang dipelihara di daerah Timika sendiri nah karena menurut penglihatan saya beberapa peternak broiler di Kabupaten Mimika ini sangat kewalahan dalam pemasaran dikarenakan daging produksi daging dari stok Surabaya dengan harga yang murah membuat banyak masyarakat tergiur untuk membeli untuk membeli daging dari luar mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya memasarkan hasil ayam broiler segar yang ada di Timika barangkali ya Pak memang kondisi di Papua seperti itu banyak menyukai ayam beku barangkali lebih murah harganya silahkan Pak ditanggapi Halo Pak Susmono Halo Halo ya Bu ya silahkan Bapak memberikan tanggapan dari pertanyaan April ini Pak oke terima kasih pertanyaannya ya memang saya kalau dengar di Papua ini cukup delimatis ya artinya ketika kita pengen berternak ya tetapi di sisi lain juga ada kedatangan seperti apa daging beku yang memang harganya cukup apa jauh di bawah harga biaya produksi di Papua nah ini memang tantangan ya kalau saya bilang tantangan tetapi tidak semuanya orang itu atau penduduk itu senang dengan ini apa daging beku banyak orang yang masih mengharapkan kedatangan daging yang fresh ya artinya apa kalau memang katakanlah di Papua itu apa kedatangan datang kedatangan daging yang dari Surabaya kita masih cari harus cari peluang lagi ya peluang lagi memang kita usaha itu tidak bisa langsung apa istilahnya punya celah untuk pemasaran tetapi ada segelintir orang penduduk yang masih mengharapkan mungkin dengan harga tinggi pun dia juga masih mau beli karena dagingnya masih fresh jadi salut saya dengan pertanyaannya adik April ini jadi saya pun juga kemarin waktu di Papua itu juga mendengar kondisi seperti itu tetapi ada yang masih apa masih eksis ya masih pengen untuk beternak nah saran saya kalau pemasarannya seperti itu dengan mengimbangi kebutuhan dari apa orang yang suka atau penduduk yang suka dengan apa daging yang fresh ini model pemeliharaannya jangan model yang all in all out jadi harus kita pilah-pilah ya katakanlah kita punya satu kandang ya punya satu kandang mungkin kita bagi dengan pen per pen ya kita petak-petak gitu ya memang risikonya terhadap kesehatan tetapi untuk mengimbangi dari kebutuhan customer ya kebutuhan pasar kita bisa lakukan seperti itu toh kebutuhannya setiap panen kita tidak terlalu banyak sehingga masih memungkinkan ini bisa dipertahankan ya jadi kita kita evaluasi dari bagaimana model pemeliharaan kita kalau misalnya satu kandang isi 5 ribu terus kita panen bareng ya mungkin kita juga akan kesulitan pemasaran tetapi kalau kita pelihara dengan berbagai macam umur ya satu kandang 5 ribu kita bagi jadi 5 umur ya sehingga 1 ribu 1 minggu 1 ribu 1 minggu ini akan nanti bisa membantu kita di dalam pemasaran dalam jumlah yang tidak banyak ya mungkin gitu jadi kalau saya larinya evaluasi kan itu kan ada 4 distribu store di Manokwari itu Pak 1 distribu store itu dapat menghasilkan 15 kontainer per bulan itu ayam beku itu luar biasa ya Pak ya jadi memang tantangan untuk kita semua yang ada disini terutama kami-kami yang di Pol Bangtan ini Pak masih ada lagi ini sudah jam 11 kalau di Manokwari sedang siap-siap untuk sholat Jumat ini Pak Pak Aswandi bagaimana ada yang ingin disampaikan atau bertanya atau masukkan Halo Pak Aswandi suaranya unmute Pak nah udah baik terima kasih bukti yang sudah memberikan kesempatan barangkali kita sharing saja nih Pak Yono ya yang terkait dengan apa namanya itu ayam briler nah mungkin katakanlah Bapak ini segudang pengalaman ya terkait dengan ayam potong atau ayam briler nah untuk kondisi sekarang Pak ini memang kita di Manokwari juga tentunya pasar ini cukup menentukan Pak apalagi kondisi sekarang ini kondisi COVID nah kadang-kadang pasar itu apa namanya itu ada yang di konsumen itu ada yang berminat dalam bentuk kilo kemudian ada yang dalam bentuk ekor nah tentunya dari segi kita memproduksi oke lah tidak masalah gitu ya nah dan hal mengatasi atau kiat-kiat yang sehingga nanti di pihak produksi tidak mengalami kerugian katakalah katakalah mengatasi pasar yang ada yang membutuhkan per kilo ada yang membutuhkan per ekor nah tentunya nanti kalau kita beri pakan secara elibitung tentunya ayam namanya ayam instingnya makan dan minum tentunya dia tidak bisa membatasi nah untuk mengatasi apa nama itu kerugian yang peluang pasar yang bermacam-macam tadi kira-kira dari pihak perusahaan tentunya misalnya di Jawa juga pasti ada yang katakalah jual per kilo jual per ekor nah bagaimana untuk kiat kita untuk mengatasi itu kira-kira ya kemudian yang kedua itu saya lihat tuh pada di Manokwari juga sudah ada itu ayam bakar solo solo apa wong solo wong solo ya wong solo ini nah pada saat kita makan disana tentunya kita kan sering mengamati pak tentunya pelanggan-pelanggan konsumen langsung langsung itu tentunya pada saat itu datanglah seorang karyawan wong solo itu ya dari berbagai macam konsumen itu 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 ada yang katakanlah pilih paha pilih dada kemudian pilih baga sayap nah kira-kira seperti itu apakah memungkinkan tidak misalnya untuk di daerah untuk katakanlah warung nasi ini atau wong solo ini kebanyakan minta yang sayap atau minta yang dada atau minta yang lain sebagainya nah pengelaman maaf pak yang waktu bagaimana meng apa meng siasati permintaan permintaan yang seperti ini pak sehingga nanti kita tidak memang betul-betul hasil produksi yang kita harapkan itu bisa katakanlah habis setiap prode pemeliharaan barangkali begitu pak terima kasih pak kayak bu Tias dia suka paha atau dada ini kayak bu Olin Pak Enos ini kalau Pak Enos kebanyakan suka dada itu ada Pak Enos atau tidak kalau saya pemangsa segala tubuh ayam pak nah ada gak potensi peluang kita dengan berbagai macam permintaan konsumen yang langsung untuk dikonsumsi itu supaya mahasiswa kita ini memang oh kemarin pernah saya arahkan gitu untuk melakukan kajian gitu terhadap rumah makan-rumah makan sehingga nanti oh daerah ini kamu harus masukkan paha lebih banyak daerah ini kamu masukkan dada lebih banyak atau daerah apa oh masukkan hati lebih banyak atau gimana Pak kira-kira apalagi dalam jumlah yang besar kayak perusahaan Bapak itu yang barangkali begitu Pak untuk arahan saja terima kasih warung Mongsolo itu franchise saya sih itu Pak jadi 1M barangkali 1 tahunnya ya silahkan Pak Sompono ya oke terima kasih Pak Aswandi ya atas sharenya ya saya berusaha untuk ini aja apa nge-share juga ya pengalaman saya ya ini kalau di di kita di perusahaan itu kalau di levelnya peternak sampai dengan di Jawa ya Pak terutama saya juga pernah di Kalimantan itu memang permintaan pasar itu ada yang pada saat panen itu dijualnya dalam bentuk kilogram ada yang juga dalam bentuk ekor ya kalau kalau di Jawa rata-rata memang kilogram ya tetapi biasanya ya ini karena kita dalam skala besar biasanya broker Pak ya broker itu broker itu menginginkan dalam bentuk kilogram ya tetapi pengalaman kita kalau dari kandang langsung dalam bentuk ekoran itu kecil sekali kecuali kalau misalnya harganya memang betul-betul sudah di bawah BEP itu mungkin agak sedikit diobral ya tapi kalau kalau yang selama ini jalan itu dalam bentuk kilotonase artinya apa kalau misalnya itu sampai muncul nanti dari broker terus ke mungkin sub broker atau mungkin sampai ke customer atau ke konsumen atau ke pemakan daging ya itu bisa saja dijualnya dalam bentuk ekoran tapi selama ini yang kita lakukan itu dalam bentuk tonase nah mungkin tipnya Pak tipnya kalau misalnya kita mau ngembalikan ke HPP atau BEP ketika kita jual ekor ya kita harus hitung lagi kalau satu ekor ini kalau dikonversi ke kilo ketemu berapa sih biayanya berapa sih nah mungkin ketemunya disitu nanti ya artinya tetap kita bisa hitung katakanlah oh ini per kilo 25 ribu ya kan per kilo 25 ribu bobot saya 1,8 berarti kan tinggal ngalikan aja Pak mungkin sekitar satu ekor bisa sekitar 45 atau 46 atau mungkin 50 nah mungkin tipnya seperti itu jadi kita bisa konversi kemudian yang kedua ya yang kedua ini memang butuh riset market Pak ya tadi adik-adik juga sudah diarahkan untuk bisa melihat bagaimana potensi apa market ketika sudah sampai di Wong Solo ketika sudah sampai rumah makan nah ini cukup cukup sulit sekali ya bagi kita sebagai pemelihara kecuali kalau misalnya oh ayam itu sayapnya ada ada dua atau muncul lagi sayap yang ada tiga sehingga atau kakinya tambah lagi biasanya dua jadi tiga ini juga menyulitkan juga nah sehingga kalau kita ya kalau kita sebagai peternak ya dan mau menjual langsung ke ini ya kita tidak bisa apa-apa adanya ya seperti itu satu rangkaian kepala satu sayap satu habis itu kakinya dua ya sudah itu mereka kan bahasanya yang dia kirim mungkin kalau misalnya di Polbantan itu ada pengolahan sendiri itu mungkin akan jauh lebih mudah sehingga dikolek ya misalnya oh ini Polbantan menyuple sayap ke rumah makan ini karena orang itu sukanya sayap kemudian untuk Wong Solo sukanya dada dadanya disendirikan jadi pengolahannya sudah sudah dilakukan oleh Polbantan sehingga tidak jual apa ayam itu dalam bentuk ekoran jadi sudah dalam bentuk potongan-potongan oh ini sayap oh ini kaki oh ini sehingga nanti marketnya pun juga akan setelah disurvey menemukan oh Wong Solo ternyata sukanya ini oh warung makan ini sukanya dadah dan lain sebagainya ya mungkin agak lebih dipersempit lagi kita harus melakukan pengolahan tentunya juga harus dihitung lagi dengan kita ngolah sendiri nanti keuntungannya bagaimana mungkin seperti itu Pak Aswandi oke makasih Pak bencana mungkin untuk 2025 bisa jadi ayam itu kakinya tiga atau sayapnya bisa ayam tanpa bulu sudah ada ya Pak ya terima kasih Pak diberi kesempatan untuk satu penanya lagi satu silahkan bu assalamualaikum bu iya silahkan silahkan saya iya bu baik bu iya langsung saja saya ya saya mahasiswa dari peternakan Universitas Jambi wah dari Jambi ya iya bu nah disini Pak saya mau bertanya mengenai kebetulan saya lagi magang di PT Super Unggas Jaya oh iya nah sekarang yang ingin saya tanyakan itu apakah benar Pak untuk pertumbuhan ayam itu setiap per jam itu harus digiring itu ayamnya Pak agar pertumbuhannya cepat katanya gitu Pak apa benar Pak setiap jam di apa di giring Bu kalau di kandang ini iya di giring apakah benar Pak itu agar pertumbuhannya cepat gitu Pak iya pada saat malam hari gitu Pak ini ayam bibit atau ayam broiler ayam broiler Pak ini Pak saya video ini Pak ya saya lagi di kandang Pak oh iya iya bagus 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 lagi di kandang ya Pak ya iya lagi magang Bu iya iya mana kameranya nih nah ini Pak nah ini Pak wah lagi magang lagi magang baru berjalan tiga minggu Pak magangnya Pak sama Pak Jufrendi ya Jufriadi Pak nama saya ah iya betul iya Pak sip kandang tertutup ini iya sekali iya 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 itu mengenai pertanyaan saya Pak ini kan dari anak kandang Pak katanya gini setiap satu jam itu malamnya harus ayam itu harus digiring agar ayam itu bisa makan dengan optimal Pak agar pertumbuhannya itu cepat gitu Pak katanya itu apakah benar Pak? ya betul betul memang betul jadi gini di tahap pertama saat saat broding ya terutama saat broding ayam itu kan suka suka tidur ya kalau malam bahkan saya menyarankan itu untuk operator atau anak kandang itu membuat apa ya bahasa jawanya gepiok ya gepiok untuk untuk mengiring untuk untuk membangunkan untuk membangun ayam karena target pertamanya di minggu pertama itu paling tidak harus empat kalinya BW di awal pada saat DOC datang itu kunci pertamanya harus dapat sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh teman-teman yang di kandang itu adalah dengan membangunkan harapannya itu ayam bisa makan dan bisa ngejar BW jadi sudah betul yang disampaikan oleh operator kandang itu ya sudah bagus itu bagus ya Pak Alhamdulillah sedikit ilmu berarti Pak kami untuk di lapangan ya nanti bisa diaplikasikan ketika mas ini bisa bisa beternak sendiri sip tetap semangat ya Pak siap siap Pak oke terus ada satu lagi Pak yang ini saya tanyakan silahkan silahkan misalnya ini Pak misalnya ini kan ada tirai kan betul apabila kan blowernya hidup nah terus ada kebocoran sedikit disini Pak itu bagaimana Pak misalnya ada kebocoran udara sedikit tiranya Pak oh iya harus ditutup harus ditutup karena itu akan mengurangi nanti kecepatan kipas yang ada di dalam kandang ya karena target betul targetnya begini Mas kalau misalnya kita pakai kandang tertutup udara di dalam kandang selama satu menit dia harus berganti ya kita pakai kecukupan pakai hitungan kecepatan angin ya kalau misalnya kita ngukur ya kecepatan anginnya misalnya kandang panjang kandangnya 60 ya kecepatan angin yang ada di dalam kandang itu harus 1 meter per detik artinya udara di dalam kandang itu selama 1 menit sudah berganti kalau misalnya ada kebocoran ya dia akan mengurangi kecepatan angin tersebut kalau kipasnya tidak ditambah dengan kita menambah kecepatan angin dan menambah kipas otomatis kita akan kehilangan biaya produksi juga akan menambah biaya produksi juga ya jadi betul harus ditutup gak ada leaking gak boleh ada leaking harus ditutup rapi pak ya betul ya ya pak terima kasih pak ya makasih pak ilmunya pak ya sama-sama salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak sumono sebenarnya makin asik ini diskusi kita makin seru tapi ya dibatasi waktu oleh karena itu karena ini harus segera diakhiri karena memang dimenukwari sudah harus bersiap-siap untuk sholat jumat ya pak ya baik sebelum ditutup saya akan sedikit menyimpulkan jadi untuk manajemen usaha ayam broiler ini harus di segala lini ya manajemennya harus baik kemudian untuk usaha ini harusnya berorientasi ke profit gitu sehingga hal-hal yang yang mengurangi profit atau yang terkendala harus segera diatasi juga kemudian harus selalu melakukan koordinasi di segala bidang ya kemudian dalam koordinasi itu untuk menyelesaikan barangkali ada sesuatu yang harus diselesaikan begitu kemudian dalam berusaha harus tetap semangat walaupun menghadapi banyak tantangan kemudian evaluasi sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui plus minusnya dalam berusaha baik Bapak Sumono terima kasih atas kehadirannya walaupun secara virtual tapi cukup menyegarkan barangkali seperti di muka tadi saya sudah mengatakan sesegar performa Pak Susmono barangkali berpengaruh juga ke jaringan ini Pak jaringannya jadi bagus sehingga sehingga ada teman mahasiswa yang dari Jambi bisa bergabung dalam kuliah umum ini sehingga dapat berjalan dengan sangat menarik ya Pak mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersuah secara tatap muka begitu ya Pak tentunya tidak bosan ya Pak untuk kemanokwari tidak sangat bosan semangat semangat ya untuk seluruh peserta sebelum kegiatan ini dicutup untuk mengaktifkan videonya supaya dapat diambil baik foto bersama screenshot foto sama ayam Pak ya tidak apa-apa kan Pak tidak apa-apa tetap ganteng Mas Jupri tetap ganteng walaupun di kandang di magang nah Ibu bu tikkit salam buat mas Elwin buat keluarga saya itu Elwin Pak ya ini ada di samping sudah di samping saya ini ya halo tetangga tetangga baik Bapak Ibu mahasiswa sekalian siap lagi mas lagi mas oke lagi yang berikut oke oke ya baik Pak susmonom barangkali cukup sekian dan juga Bapak Ibu dosen mahasiswa yang berbahagia kurang lebihnya mohon maaf barangkali saya sebagai moderator ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasi serta perhatiannya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian semangat 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 Pak Tumono makasih sampai jumpa semangat 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 ya fansnya banyak nih Pak Susmono fans semua khususan khususan ya salam untuk keluarga ya Pak sehat selalu